Intro Seorang pria dikendari, annyaya kekasihnya karena dituduh memiliki wanita lain setelah menolak ajakan berhubungan badan. Pria ini diamankan di Markas Polsai Gemaraya setelah menganyaya kekasihnya di Kamar Kos, Kecamatan Kendari Barat, Selasa Malam. Pelaku menganyaya kekasihnya karena kesal dituduh memiliki wanita lain setelah menolak ajakan korban untuk perhubungan badan. Akibat penganyayaan itu, korban kekasih pelaku mengalami lebam pada bagian wajah. Setelah dianyaya, korban melapor di Polsai Gemaraya. Menurutkan di Tresrim Polsai Gemaraya, Aibda Agustan Mansya, sebelum melakukan penganyayaan, pelaku sempat menegak minuman keras. Saat pulang di Kamar Kos, kekasihnya mengajak berhubungan badan. Namun saat itu pelaku menolak ajakan kekasihnya untuk berhubungan badan. Karena alasan itu, korban menuduh pelaku memiliki wanita lain. Korban dan pelaku sudah tinggal bersama di rumah kos selama setahun terakhir. Rencananya mereka akan melangsungkan pernikahan pekan depan. Keterangan FS, setelah kita ambil keterangannya, seperti begitu yang dijelaskan bahwa dia menolak melakukan hubungan badan. Sehingga membuat pelapor tersinggung dan sehingga menuduh bahwa si terlapor ini ada perempuan lain. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Polsai Gemaraya. Sementara korban masih menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit akibat lebam di wajah. Dari Kendari, Febrono Tameng, Ainews, Pemberitakan.